Gambaran multiverse dengan bermacam semesta begitu imersif hingga membuat kita yang nonton di bioskop ingin rasanya ikut melompat masuk ke dalam layar. Salam cinema, sahabat sinemalogi. Spider-Man Across the Spider-Verse adalah film animasi yang disutradarai Joaquin Dos Santos, Cam Powers, dan Justin K. Thompson. Film ini dibintangi Samick Moore, Hailey Steinfeld, Jake Johnson, Oscar Isaac, Issa Rae, Daniel Kaluya, Karan Soni, Jason Schwartzman, Brian Tyree, Henry, dan lain-lain. Spider-Man Across the Spider-Verse melanjutkan kisah film Spider-Man Into the Spider-Verse tahun 2018. Miles Morales akhirnya bertemu kembali dengan Gwen Stacy setelah terpisah di film pertama. Tapi pertemuan mereka membuat Morales melakukan kekacauan di salah satu semesta Spider-Man. Dia lalu dihakimi oleh Spider Society, tim beranggotakan manusia laba-laba dari berbagai universe yang bertanggung jawab melindungi keberadaan multiverse. Pertekian pun tak terelakkan. Tak lupa Miles masih harus kembali ke semestanya sendiri. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Supertanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Dan Oscar juga berhasil? Mimi, kamu benar. Spider-Man Into the Spider-Verse. Film Spider-Man Into the Spider-Verse berhasil meraih Oscar tahun 2018 untuk kategori film animasi terbaik. Karena berhasil menyuguhkan visualisasi animasi yang inovatif dan segar. Di sequelnya kali ini, inovasi tersebut masih berlanjut bahkan semakin megah dengan penambahan banyak karakter manusia laba-laba dan semesta yang beraneka macam. Selain daya tarik visual yang digenjot, naskah film Across the Spider-Verse ini ternyata masih kuat. Fokusnya ke hubungan anak orang tua yang masing-masing dialami Miles dan Gwen. Intinya sama, yaitu orang tua yang tidak mau mendengarkan sang anak. Adegan-adegan emosional berhasil mengaduk-aduk penonton. Naskahnya kuat, visual mengagumkan, hampir tak ada yang lemah di Across the Spider-Verse ini. Tapi tetap saja dengan durasi 140 menit, para pembuat film seperti ingin memperkenalkan banyak karakter manusia laba-laba di bermacam semesta. Jadinya ada sebuah pola, yaitu kemunculan sosok Spider-Man baru, perkenalan lalu diikuti backstory, dan tipenya cenderung sama yaitu cerewet dengan bermacam gaya. Terlihat ada repetisi di sana, sampai pada akhirnya beberapa karakter sekadar menjadi toko sampingan saja. Bagi penggemar garis keras Spider-Man, kemunculan karakter-karakter seperti ini, easter eggs, cameo, adegan-adegan yang mereferensi kultur pop, pasti akan dirayakan dengan menunjuk-nunjuk ala mime Leonardo DiCaprio itu. Sedangkan bagi penonton kasual, akan lebih sulit terikat dengan itu semua. Naskahnya sendiri diwala dengan bagus, terutama plot yang memanfaatkan misteriusnya tiap universe, dan lompatan-lompatan tak terduga yang bisa terjadi. Dan memang, puntiran plot di akhir film membuat stick yang dipertaruhkan makin tinggi. Satu yang pasti dan mungkin sudah jadi konsensus universal adalah, visual film ini sangat juara. Animasinya sudah beyond keren. Bermacam gaya goresan gambar muncul dengan flow mulus dan mengalir dengan sangat percaya diri, yang semakin memperkaya pengalaman visual penonton. Gambaran multiverse dengan bermacam semesta begitu imersif, hingga membuat kita yang nonton di bioskop ingin rasanya ikut melompat masuk ke dalam layar. Jenis animasi super kompleks seperti ini mungkin akan sangat susah dicapai ya berdekade lalu. Untunglah teknologi dan kreativitas para kreator mampu bersinergi dalam mewujudkan itu semua. Animasi Into The Spider-Verse telah menjadi landmark. Dan kini Across The Spider-Verse mempertegas itu. Jenis animasi enerjik dan kinetik ala Spider-Verse memang harus didukung dengan musik yang pas. Pilihan musiknya pun kece. Albumnya sudah ada di Spotify jadi silahkan di cek sendiri ya. Dari jajaran pengisi suara, satu yang menonjol menurut saya adalah Oscar Isaac sebagai Miguel O'Hara. Sedangkan duo Sam Igmore dan Hailey Steinfeld masih bagus terutama saat adegan gemes, bungu romansa Miles, dan Gwen. Dari adegan akhir film ini, di sequel selanjutnya nanti mungkin akan makin tumpah ruah karakter yang muncul. Di film ketiga nanti bisa jadi Spider-Verse akan menciptakan endgame-nya sendiri. Jadi pada akhirnya sebelum menonton Across The Spider-Verse, lebih afdal kalau menonton Into The Spider-Verse dahulu. Ya karena film ini sequel langsung dari film pendahulunya. Penonton awam yang bukan pecinta comic book movie pun dijamin masih bisa menikmati film ini. Lagi pula Spider-Man kan pahlawan super paling populer sedunia. Adegan-adegan seru mulai dari awal dan tidak ada momen membosankan. Pokoknya selamat menikmati suguhan visual yang akan membuat mata warna-warni keluar pelangi. Demikian video reaksi dari film Spider-Man Across The Spider-Verse yang tayang di bioskop. Silahkan like, komen, dan subscribe channel ini. Cek juga akun-akun media sosial sinemologi. Dan jangan lupa, bersinema dahulu berbahagia kemudian. Terima kasih telah menonton!